Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar teman teman doyan mancing Semoga teman teman doyan mancing semua Selalu dalam keadaan sehat Dan semoga teman teman doyan mancing semua Selalu bisa bersyukur Dalam keadaan apapun Di kesempatan kali ini Saya akan membahas Satu buah tips Atau strip Bagaimana cara long cast Menggunakan rail spinning Dengan umpan-umpan yang sangat ringan Karena banyaknya pertanyaan Di kolom komentar Akhir-akhir ini banyak yang bertanya Bang bagaimana cara long cast Menggunakan umpan kecil Bang bagaimana cara long cast Dengan umpan kecil Menggunakan Rail spinning Maka di video ini akan saya bagikan Beberapa tips dan trick Cara long cast Menggunakan umpan kecil Semoga video ini bisa bermanfaat Bagi teman teman Yang masih pemula dalam dunia casting Sebelum saya membahas tips dan trick Cara melempar umpan-umpan ringan Barangkali ada master-master Atau tubuh castinger Yang menyimak video ini Mungkin video ini bisa dikoreksi ya Mungkin bisa dikoreksi Kalau ada yang salah Mungkin bisa komentar Atau memberi masukan Atau tambahan Jadi nantinya Komentarnya yang Bagus akan saya kasih pin Biar teman teman Pemula yang lain Bisa Belajar dari teman teman Senior semua Karena saya sendiri Masih pemula Dalam dunia casting Tetapi karena Adanya beberapa Pertanyaan yang sering ya Yang sering Di akhir-akhir ini Saya akan mencoba Menjawab Dan saya akan mencoba Memberikan tips dan trick Agar bisa long cast Dengan upan-upan kecil ini Yang pertama teman teman Tentu kita akan melihat dulu Apa saja sih Upan-upan yang kecil Upan yang ringan Tentunya upan yang ringan itu Biasanya di bawah 5 gram ya teman teman Seperti soprok Seperti ini Soprok 2 gram setengah Atau yang Seperti ini Soprok 2 gram Ini hanya 2 gram Kalau yang agak besar lagi Ada Nah ini 2 gram setengah juga Ini 2 gram setengah Kalau untuk 5 gram Mungkin Masih mudah ya Untuk long cast Tentunya jorannya Joran 2L ya teman teman Kalau joran medium leg Upan-umpan 5 gram aja Saya sendiri masih kesulitan Jadi tips ini Akan saya bagikan Bagi pemula Tentunya Yang recommended Menggunakan ultra leg Karena umpan ringan Di bawah 5 gram Paling cocok Menggunakan joran ultra leg Dan disini sudah ada Joran-joran ultra leg saya Hanya saya bawa sebagian ya Ini saya bawa Buat contoh saja Buat contoh saja Jadi teman teman Tidak harus membeli joran Dengan spek ini Tidak Tapi saya akan Memberikan Sebuah contoh saja Agar kita bisa long cast Dengan umpan-umpan ringan Tentu faktor yang pertama Poin yang pertama adalah Benang PE nya teman teman Benang PE nya Upan di bawah 5 gram Tentu ringan sekali Ringan sekali Kita lempar jauh Long cast Faktor yang menentukan adalah Benang PE nya Kita harus menggunakan Benang PE yang kecil Teman teman Agar umpan ringan Seperti 2 gram Itu bisa melesat jauh Kalau PE kita PE 2 PE 3 Tentu susah Bayangkan saja Upan seberat 2 gram Menarik PE Agar keluar dari Sepulnya Tentu susah Kalau PE nya besar Berat Apalagi PE yang Biasa menyerap air Dia akan berat Ditarik oleh Kelur yang beratnya 2 gram Jadi semakin kecil PE yang teman teman Gunakan Tentunya lebih mudah Untuk long cast Dengan umpan-umpan Yang ringan Di bawah 5 gram Faktor yang kedua Teman teman Agar kita bisa Long cast Tentunya tidak Jadi Spek jurannya Ini sangat menentukan Yang pertama tadi PE nya Yang kedua adalah Spek jurannya Ini kalau Kalau kita memakai juran Yang speknya sesuai Ya teman teman Kita lebih mudah Untuk long cast Seperti ini ya Nurka Primus 1 3 lip Disini tertera ya teman 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 bisa lihat Disini tertera Lurwek nya Lurwek nya Kalau untuk Nurka Primus ini Yang 1 3 lip Yang XUL Disini Lurwek nya 0,6 gram Sampai dengan 3 gram Jadi Spek juran ini Memang Didesain Untuk umpan-umpan Ringan Tentu Spek juran Seperti inilah Yang mudah sekali Buat long cast Karena setiap juran Kan beda-beda Teman teman Seperti ini ya Maguro Balista Ini 2 sampai 6 lip Lurwek nya 1 sampai 8 gram Jadi juran ini Untuk umpan 2 gram Itu masih recommended Masih bisa buat long cast Asal TNya kecil Meskipun ya teman teman Saya dari bawah Disini Meskipun ada Master Atau cast Stinger Yang udah senior Menggunakan juran Yang misalnya 10 lip ke atas Dengan lurwek nya Tertulis Dispek juran Itu 10 gram Ke atas Tapi masih bisa Lurwek Dengan lupan Dengan lupan ringan Yang 2 gram Tetapi Kalau untuk pemula Itu akan menyulitkan Untuk pemula Lumpan yang 2 gram Tentu Lebih cocok Lebih mudah Untuk long cast Jika jurannya Speknya Lurwek nya Sesuai Dengan lupan Itu sendiri Beratnya Seperti cangkek Ini teman teman 26 lip ya Cangkek Disini Cangkek tertulis Lurwek nya 2 Sampai 10 gram Ini masih Enak Buat Long cast Umpan 2 gram Jadi juran Dengan Spek Seperti ini Sangat Mudah Untuk Long cast Umpan Ini lebih Mudah Buat Long cast Kalau Umpan Berat Tentu Model Apapun Masih Bisa Menarik Menarik Udah Pe Dari Sepulnya Tetapi Karena Model Umpan Yang 2 Gram Yang Ringan Ringan Tentu Model Vizet Seperti Ini Lebih Untuk Long cast Bentuk Miring Seperti Ini Yang Selanjutnya Yang Saya Bahas Adalah Bukan Spesifikasi Juran Atau Rel Atau Senarnya Jadi Yang Menentukan Kita Long cast Adalah Ada Beberapa Faktor Waktu Kita Disupport Seperti Arah Angin Tentu Teman Teman Semuanya Sudah Bada Tahu Kalau Angin Itu Searah Dengan Kita Lempar Tentu Mudah Sekali Buat Long cast Sedangkan Angin Yang Berlawanan Arah Dengan Kita Long cast Tentu Akan Menyulitkan Dan Yang Paling Penting Disini Teman Teman Cara Kita Long cast Menggunakan Release Spinning Karena Banyak Pertanyaan Kemarin Menggunakan Release Spinning Jadi Saat Kita Mengayunkan Juran Teman Teman Saat Kita Mengayunkan Satu Buah Juran Dengan Umpan Yang Ringan Disini Saya Akan Memberikan Cara Tutorial Seperti Di Video Ini Saya Menggunakan Umpan Yang Ringan Jadi Waktu Kita Mengayunkan Juran Ke Belakang Seperti Ini Ke Belakang Kita Harus Merasakan Umpan Itu Narik Ke Ujung Juran Kita Ada Sebuah Pantulan Waktu Kita Mengarahkan Juran Ke Belakang Buat Ancang Itu Ada Tension Ada Tarikan Dari Umpan Setelah Ada Tarikan Serasa Itu Posisinya Sudah Cukup Buat Kita Lempar Ke Depan Baru Kita Ayunkan Teman Teman Kita Ayunkan Ke Depan Kita Ayunkan Ke Belakang Begitu Di Ujung Juran Terasa Umpan Kita Ada Tension Menarik Baru Kita Lempar Ke Depan Saat Kita Lempar Ke Depan Kita Melepas Senar PE Kadang Kadang Ada Yang Castinger Itu Yang Gak Bisa Lokes Karena Dia Melepas Waktu Posisi Juran Ke Atas Lebih Dari 90 Derajat Jadi Waktu Umpan Ringan Itu Ke Atas Tentunya Umpan Itu Akan Terbang Ke Atas Dulu Jadi Susah Untuk Longkes Jatuhnya Cuma Deket Berapa Meter Aja Karena Waktu Melepas PE Waktu Melepas PE Posisi Juran Ke Atas Jadi Umpan Ringan Tadi Misalnya 2 Gram Menembus Ke Atas Tidak Bisa Longkes Karena Dia Udah Kena Angin Di Atas Jatuh Hanya Deket Tapi Jika Kita Melemparnya Seperti Ini Ya Seperti Di Gambar Kita Melemparnya Dalam Posisi Sama Rata Dengan Began Kita Waktu Kita Seperti Ini Kita Lepas Tentu Umpan Itu Akan Melucut Seperti Pelurung Dan Bisa Longkes Jadi Kesimpulannya Teman Teman Untuk Longkes Itu Sendiri Menggunakan Umpan Ringan Tentunya Ada Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Meskipun Ini Tidak Wajib Jurannya Harus Yang Berapa Lit Jurannya Harus Yang Lur Wek Berapa Gram Tidak Wajib Tetapi Untuk Pemula Setidaknya Video Ini Bisa Buat Gambaran Yang Memula Oh Saya Mau Casting Kebus Kocolan Sekarang Niatnya Targetnya Kebus Kebus Kecil Kocolan Tentu Umpan Umpannya 2 Gram Ya Dari Rumah Setidaknya Sudah Persiapan Oh Ya Saya Pakai Juran Ultralag Yang Nur Wek 1-3 Gram 1-6 Gram Atau 2-10 Gram Jadi Waktu Kita Lempar Umpan Umpan Ringan Tentu Lebih Mudah Untuk Longkes Dan Soal PE Ini Buat Gambaran Buat Teman Yang Masih Pemula Dalam Guna Casting Kalau Teman Casting Hampala Misalnya Menggunakan Umpan Ringan 5 Gram Seperti Minow Terus Habis Itu Mau Casting Gabus Dengan Umpan 3 Gram Jadi Teman Tidak Salah Beli Senar Senarnya Beli Yang Kecil Makin Kecil Senarnya Makin Ringan Buat Kita Longkes Umpan Ringan Juga Dan Untuk Rail Nya Juga Barangkali Ada Teman Teman Sesuai Dengan Casting Oke Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Mudah Mudahan Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman Teman Yang Kemarin Komentar Di Video Saya Bagaimana Cara Longkes Menggunakan Rail Spinning Dan Umpan Ringan Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Doyan Manceng Semua Terutama Yang Masih Pemula Dalam Dunia Casting Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Doyan Manceng Saya Doakan Semoga Teman Teman Doyan Manceng Semua Selalu Dalam Kesehatan Dan Selalu Dalam Kesusahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sikai Sikai Sedajan Samuk Tidak Sikai 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 Terima kasih.